Di sebuah perkampungan di tepi hutan yang lebat, tinggallah seorang perajin kayu bernama Arif. Arif adalah seorang yang ahli dalam membuat senjata berburu dari kayu. Sejak kecil, ia telah belajar dari ayahnya tentang tata cara membuat senjata yang kuat dan efektif untuk berburu di hutan. Setiap senjata yang dibuat oleh Arif tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki keindahan dan keunikannya tersendiri. Ia menggunakan kayu-kayu terbaik yang ditemukan di hutan untuk membuat panah, tombak, dan bahkan busur yang memukau. Tangan pemahatnya mampu menciptakan pukiran halus dan detail yang membuat setiap senjata menjadi karya seni yang indah. Arif tidak hanya terampil dalam membuat senjata berburu, tetapi juga dalam memahami perilaku hewan buruan dan lingkungan hutan. Ia sering memberikan saran kepada pemburu lokal tentang teknik berburu yang efektif dan aman. Keahliannya tidak hanya diakui di desa, tetapi juga oleh para pemburu dari desa-desa tetangganya. Suatu hari ketika seekor harimau liar mulai membuat masalah di sekitar desa, Arif pun dipanggil untuk membantu. Dengan menggunakan keahliannya dalam membuat perangkap dan senjata berburu, Arif berhasil menangkap dan mengusir harimau itu dari wilayah desa tanpa melukai hewan itu sendiri. Kisah keberhasilan Arif menyebar ke seluruh wilayah dan ia menjadi terkenal sebagai pengrajin kayu yang tak tertandingi dan ahli berburu. Desanya menjadi tempat tujuan bagi para pemburu yang mencari senjata berkualitas tinggi dan Arif memberikan pelatihan bagaimana cara berburu.